Warga korban banjir bandang terus berdatangan ke posko induk korban banjir kota Bimanusa, Tenggara Barat. Beberapa di antaranya dalam kondisi luka-luka. Lima hari pasca banjir bandang pasien korban banjir sudah mencapai 1.300 lebih orang. Petugas kesehatan belum bisa menjangkau seluruh wilayah yang terdampak banjir bandang, karena jumlah personil yang terbatas. Personil kami itu sangat terbatas, jadi nggak mungkin lah kami harus menyebar ke semua kampung, sebab kita harus turun ke semua wilayah yang terkena banjir. Sementara itu, bantuan bagi para korban bencana banjir bandang sudah berdatangan, dan ditampung di kantor wali kota Biman. Sejumlah warga yang belum mendapatkan bantuan nekat mendatangi posko bantuan ini. Saya datang ke sini sebenarnya ingin minta bantuan, tapi kadang-kadang dikasih, kadang juga dikasih, begitu. Kalau secara pribadi, nggak bisa sebenarnya, tapi kalau kita minta secara paksa, ya dikasih sama mereka, begitu. Rabu lalu banjir bandang menerjang Bimanusa, Tenggara Barat. Banjir ini sebabkan kerusakan parah pada rumah warga, jalan raya dan jembatan, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.